Guarut Jambi Zomizola ikut memanen ikan gurami di RT-36 Palmerah, Kota Jambi, Jumat 1 Desember 2017. Dalam kesempatan ini, Zola juga memberikan bantuan 10.000 benih ikan untuk petani. Zola mengatakan potensi budidaya ikan yang ada di RT-36 ini sangat bagus. Ia berharap petani ikan bisa bekerja lebih maksimal setelah mendapat bantuan dari pemerintah Provinsi Jambi. Zola mengatakan panen ikan di tiga kelompok merupakan usaha swadaya dari masyarakat khususnya di RT-36 Palmerah. Zola menyebutkan panen ini merupakan wujud dari usaha yang dikerjakan oleh anggota kelompok selama ini, sehingga usaha budidaya ikan di kawasan ini dapat berkembang. Zola berjanji, bantuan akan ditingkatkan lagi jika hasilnya lebih meningkat pada panen berikutnya. Kita provinsi Jambi, sejalan dengan kebijakan dari Bapak Presiden Ketua Tampangan. Jadi mau pertanian, termasuk perikanan ini. Kita terus mencari di sebelas keupatan kota, daerah-daerah yang berpotensi, termasuk di kelurahan ini. Karena biasanya patin ada, lele ada, ikan mas ada. Nah, gurame ini sangat terbatas sekali. Di kelurahan ini ada, dan sudah lama bertahun-tahun. Kita berharap bahwa lahan ini tetap menjadi pembenihan gurame. Karena kebutuhannya itu banyak sekali. Kita malah kurang, mesti datangkan dari luar daerah Jambi. Nah, hari ini kita berikan bantuan dari Pemintaan Profesi Jambi 10 ribu benih. Ketika nanti panen ini berapa? Misalnya hari ini kita dapatkan 800 kilo sampai ke 1 ton. Untuk perkiraan kita. Nah, mudah-mudahan panen selanjutnya bisa lebih dari 1 ton. Kalau sudah pembinan begini, ya tentu dari Pemintaan Kota, Pemintaan Keupatan, daerah masing-masing, ya sama-sama. Kita bantu masyarakat, termasuk juga kooperasinya kita sehatkan. Panen juga disaksikan langsung Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Aryansyah, Camat Palmerah Mursida, dan kompok-pok dakan setempat yang juga sangat antusias. Dari Kota Jambi, Yodi Pramono.